Seperti ini Lihat ini Assalamualaikum, halo semuanya Balik lagi bersama aku disini Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat-sehat Seperti yang kalian lihat Sekarang aku sudah ada di dapur Sekarang hari Sabtu Dan bentar lagi jam makan siang Jadi kenapa aku sudah ada di dapur Karena aku mau siap-siap masak Menu kali ini aku mau masak Makanan Indonesia Karena aku sudah kangen banget nasi Selama disini aku jarang makan nasi Dan untuk menu hari ini Aku mau masak opor ayam Jadi Jadi opor ayamnya ini agak beda Karena ala kadarnya ya Mohon dimaklumi Karena bukan dapur sendiri Kalau dapur sendiri itu bahan-bahan masakan Kan lengkap ya Tapi kalau bukan di dapur Tempat biasa kita masak Itu ada aja bahan-bahan yang kurang Jadi opor ayamnya ini adalah versi instan Tapi akan tetap enak Karena sebelumnya aku pernah coba masak ini Dan Raph suka Jadi Aku yakin dia juga akan suka So Langsung aja kita masak Oke yang pertama Aku mau masak nasi dulu guys Aku masak nasi itu biasanya kalau berdua Cuma Satu Satu cup setengah Itu udah porsi cukup Untuk aku sama Raph Oke guys Sambil nunggu Ini nasinya udah aku jetrekin Jadi tinggal nunggu Dan langsung aja kita masak ayamnya Ini aku punya dada ayam Tapi ini kayaknya kebanyakan Jadi aku akan Ambil satu dada ayam doang Yang boneless Aku pake ini Biar gampang Dan aku gak mau pake ayam aja Jadi aku akan campur sama Si kentang Sama ada telur juga Tadi aku udah rebus telur Biar makin banyak gitu Lauknya Dalam satu Satu opor gitu Mari kita masak Kentangnya Aku mau pake Berapa biji ya Tiga biji aja deh Kita kupas dulu Kentangnya ya guys Ini kentangnya udah aku cuci guys Sekarang aku mau potong-potong dulu Aku mau potongnya agak kecil Biar dia Cepet pateng Temen-temen Sudah Panjang-panjang gini ya Seperti ini Ini aku pindahin dulu Dan selanjutnya Aku mau potong Ayamnya Ini ayamnya Banyak banget guys Ini satu dada Dan dipake ini ada tiga dada Jadi kayaknya aku mau ambil Aku mau potong satu dulu Kalau misalkan gak cukup Nanti baru Aku ambil satu lagi Karena gak mungkin semua Ini banyak banget guys 550 gram Belum telur Belum Kentang ya Jadi Gak akan semuanya Sepertinya aku tambahin satu lagi guys Kena kurang nih Kayak gini Ini adalah cuaca di luar temen-temen Mendung Gak secara kemarin Kemarin tuh cerah banget disini So guys Jadi Ini aku mau tambahin Bawang merah sama bawang putih Aku mau halusin Karena kan bumbunya Aku bakal pake itu bumbu instan Jadi akan aku tambahin Sedikit kebawangan ini Biar makin berasa aja Takutnya Karena lauknya kebanyakan Ada telur Ada ayam Ada kentang Takutnya bumbunya gak berasa Jadi aku tambahin ini aja nih Kalau ada bumbu dapur yang lain Mak aku tambahin Ini gak ada Jadi adanya cuma bawang merah sama bawang putih aja Kita halusin ini dulu guys Oke guys Langsung aja kita masak Ini udah ada Penggorengan Sama minyak yang lagi aku panasin Penggorengan ini Ini datar ya Karena aku gak ada penggorengan lain lagi Yang lain itu Agak lengket gitu guys Jadi aku pake ini aja dulu Untuk awalnya Nanti baru aku pindah ke penggorengan yang Rada cekung gitu Oke ini udah panas Aku mau masukin bumbu Yang udah Bawang merah Bawang putih yang udah aku halusin tadi Ini aku masak sampai dia matang dulu guys Karena mau aku campur Sama bumbu instan Bumbu instannya kan Paling kan udah Udah lumayan mateng ya Tinggal di Oseng-oseng gitu aja Selanjutnya aku tambahin Bumbu instan ya guys Ini bumbu instan Untuk opor ya Yang aku bawa dari Paris Sengaja aku bawa Biar masak disini lebih gampang Kalau mau masakan Indonesia Kan dia agak muncret Muncret ya Kalau udah Harum Aku mau masukin Ayam Kita aduk sampai berubah warna ya guys Si ayam ini Oke ini ayamnya udah lumayan Berubah warna Udah gak mentah lagi Aku mau masukin airnya guys Ini sekitar 350 ml Sepertinya aku akan ganti penggorengan guys Karena ini terlalu datar Jadi kalau aku masukin telur Sama si kentang Nanti matangnya itu dia Enggak merata Atas bawahnya Jadi Sebentar aku cari dulu Ternyata ada guys Jadi Aku akan pindah ini Disini Nah Dan aku masukin kentangnya Temen-temen Wuh Muncret Selain itu Aku akan masukin Telurnya juga Tuh kan banyak banget ya Gak apa-apa Biar kenyang guys Nasi aku udah matang Ini udah mendidih Temen-temen Tapi tetep aku mau Terusin masaknya ya Ini biar Kuahnya Agak mengental gitu Ini aku cobain dulu Udah pas kok Kalian aku tambahin Kalian jamur aja Nanti sedikit Aku tambahin sedikit Kalian jamur aja Sedikit aja Oke guys Jadi sambil nunggu Si opor Ayam, kentang, dan telurnya Ini matang Aku mau siapin Bahan-bahan Untuk bikin Bawang goreng Aku ada kol Yang udah aku kiris Ini udah matang guys Kentangnya udah empuk Ayamnya udah matang Telurnya kan telur rebus ya Jadi telur rebusnya tuh Memang udah matang kan Dan masih ada kuahnya juga Ini kuahnya ini Kaling enak Kita matiin dulu Nah ini kita diemin dulu Habis itu Selanjutnya kita siapin Bakuannya Dan kita masukin Irisan Wartel Boom Ini sebenernya enak Pake daun bawang Gak cuma aku gak punya daun bawang Jadi yaudahlah ya Apa adanya aja ya Siap digoreng Lapar Lapar Lihat ini Oh yeah So guys Ternyata di luar itu Lumayan cerah juga Jadi Tadi aku sehabis masak Aku keluar Ternyata Cuasanya berubah Jadi lumayan cerah Dan kita Memutuskan Untuk makan di luar Tengtemen Jadi kita akan bawa Ini makanan yang tadi Aku udah masak Kita akan bawa Pake backpack Jadi kita Memutuskan Untuk pergi Piknik Kita akan cari Taman Sekitaran sini Sekalian keluar juga Karena cuaca Ternyata Lumayan Membaik Gak terlalu mendung Jadi kita akan bawa Semua makanan ini Yang udah aku masak Dan kita akan makan di luar Kita piknik Yuk ikutin kita Let's go guys Kita piknik Halo teman-teman Apa kabar Kita jalan piknik Tapi sekarang jam 3 Gak apa-apa Lihat guys Tuh Orang-orang pada jalan Mau ke pantai Sedangkan kita Kita mau cari taman Yang sepi Biar bisa piknik Pagi ini Cloudy Tapi sekarang Sedikit lift up Iya lah Kayak ginilah cuacanya Teman-teman Di jalan Gak terlalu cerah banget sih Tapi lumayan lah Daripada tadi Kayaknya Guys Kita mau masuki Apa nih Ini shortcut Shortcut Jadi Kita gak lewat jalan raya Ini kita lewat Kayak Di dalam Apa nih Kanan kiri Kayak semak-semak gitu ya Kayak hutan gitu Ini lurus terus Lurus terus Iya Intinya ini kita Motong jalan Tapi sebelumnya Aku udah pernah lewat sini juga Sama Raph Raph juga udah sering lewat sini Kamu takut sendiri Oh iya lah Coba lihat tuh Kenapa ya Lihat Lihat Ini Wah Nah tadi kita awalnya Masuk dari sana Dan Kayak masuk hutan ya Aku kalau sendiri Gak berani Apalagi kalau udah sore-sore Kayak gitu Itu banyak banget nyamuk guys Bagus lah Ini sedikit reparasi Ada tempat duduknya juga Tuh Tapi siapa yang mau duduk disini guys Coba Ini pasti Yang suka duduk disini Orang pacaran nih Berdua nih Kapan Kapan pacaran Mau datang Nggak ada orang di depan Duduk sana Kapan saya anak-anak Ini Bisa Sekarang Bisa motong jalan lagi Kesana Properti Sekarang Oke Ada banyak konstruksi Region area ini Banyak pine-pine juga tuh Karena di atasnya itu pohon Venus teman-teman Wow Pasti hati-hati jalannya Tuh di depan Kelihatan kan Di sana udah Di depan kita datang Di sana Ini kita pikniknya Nggak tahu guys Kayak Makan siang bukan Makan malam bukan Jam berapa ini Jam 4 Jam 4 Jam 4 Emang kita belum makan siang juga sih Jadi 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 ini sepertinya sekalian makan siang dan makan malam Jadi guys kita tuh ngelewatin area turistik Dimana banyak orang-orang di musim panas itu pada ke daerah sini Ini ada pasar Marsya ini pasar guys Kita masuk park Kita pernah ngongkrong disitu Jadi disitu spotnya Tapi Sekarang lagi ada orang ya Seperti dilihat Lagi ada dua orang mancing Udah ditempatin spotnya Jadi kita mesti cari spot lain Bagus lah Bagus lah ini Sini dong Sini aja Sinilah Bisa di Hasanah Inilah Inilah Sini ya Inilah Oke Oke guys Kita dapat tempatnya Ayo Lapar Disini Nggak mau makan Di depan danau Itu tasnya Oh iya Rusak lah Rusak lah Rusak lah Rusak lah Jam lima Kita makan Jam lima Kita baru makan Oh iya beb Kamu lupa Apa lupa? Sambal Dia ngantongin sambal aku guys Terima kasih Kembali sayang Anything for you lah Tiringnya Masih Masih panas Masih Oh iya Masih panas guys Bakuan goreng Bakuan goreng guys Raf makan bakuan guys Enak Tuh Ini bakuan aku Tadi aku goreng bakuan Tapi Udah Ya agak udah Udah agak dingin Karena Masih Karena melewat ya Ayo lah makan Ayo Oke Oh iya Ada sambal Raf bawain aku sambal Kenapa gak bisa Ini ya Tolong Tunggu Bisa lihat Sambal bawang Ini aku bikin sendiri Oke Selamat makan Selamat makan Enak gak Enaknya Makan di pinggir danau Sepi guys Gak ada orang Cuma kita doang Kita 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 Ada deh Beluruh orang Ada dua orang Di belakang Ada lagnya Tempatnya di sana Kosong tuh guys Yang di sana Kita mau duduk di sana Udah pergi orangnya Ayo lah makan The bags Oke Gak apa-apa di sini Selamat makan Masih oke Enggak cold Gak cold Gak banget Raf kalau makan dessert Nggak nyampe satu menit guys Lihat Cepet banget Porsi kecil lah Habis 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 lah dong Habis dong Nggak nyampe satu menit ya makan dessert Enaklah Enaklah Makan dessert tuh pelan-pelan Satu menit Nggak nyampe satu menit abis Karena saya suka makan Cepet Saya suka makan cepet Saya suka makan cepet Sudah selesai memakannya guys Kita beres dulu Nih Derti ya Aduh Kenapa kita ambil bawang goreng Nggak makan bawang goreng Lupa 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 Orang mau ditaburin bawang goreng tadi Makannya jadi lupa Nanti Kapan kita masak hotdog Teman-teman Kopi Capek Capek saya Kenapa ya Kamu foto helm saya Foto helm saya Terima kasih kita udah selesai makan piknik ini beneran udah sekalian makan malam deh guys jadi kita nggak makan malam lagi kayaknya karena udah kenyang banget tadi ya sekarang mau ngeliat ngeliat nih kita mau ke supermarket dulu sebelum balik ke rumah dan ngeliat ya disitulah di dekat pantai situ yang tempat orang rameng pada disana kita mampir ke supermarket dulu guys sudah selesai dari supermarketnya kita cuma beli shampoo doang guys karena kepala aku ini pada banyak putih-putih disini tuh airnya tuh bikin kering jadi kayak ketombean gitu kayaknya aku cuma cocok eksklusif kayaknya aku cuma cocok pakai shampoo anti ketombe disini ya karena air disini lalu nanti ada ada banyak putih ya tapi eh maaf ya sangat ada masalah hehehe banyak orangnya masih banyak orang dan 7.30 ini guys sekarang itu jam 7.30 setengah delapan malam ya masih terang banget dan masih banyak orang juga pada berjemur guys kita udah di rumah ini aku udah pakai luaran karena ternyata dingin sampai sini dingin karena sekarang udah jam jam 9 jam 9 temen-temen ya bentar lagi gelap ayo halo temen-temen apa kabar kenapa apa kabar orang mau tutup mau tutup makasih untuk kalian semua yang udah nonton video kita hari ini mulai dari aku masak-masak terus piknik di dekat danau dan ya makasih yang udah pernah nonton semoga pada suka sama videonya jangan lupa like comment dan subscribe-nya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye assalamualaikum dadah waalaikumsalam assalamualaikum semua sehat-sehat selalu dan hati-hati selamat menikmati